Ini adalah pukulan yang salah ya karena sikunya berada ke bawah dan bila ada shuttlecock yang mendatanginya sikunya ke bawah Berikut solusinya ya kita menggunakan bisa bekas sapu yang sapu atau besi ya yang panjang untuk melatih sikunya tangannya ya Dilakukan 20 kali x 3 ya masing-masing gerakan agar tercipta otot yang bagus Sehingga kita tidak memukul dengan siku berada ke bawah gitu ya bisa sikunya ke atas jadi pukulannya lebih bagus Gerakan selanjutnya itu seperti orang memikul ya ini agar menjadi kebiasaan ya sikunya berada sejajar dengan bahu ya Jadi nanti akan lebih ringan saat sikunya lebih lebar ke atas ya Dan dibarengi dengan nanti gerakan sedo ya Gerakan tanpa bola Sehingga akan membentuk kebiasaan rakitnya di atas Ini gerakan seperti ini sangat bagus bagi ade-ade pemula ya yang biasanya memegang rakit terasa berat ya Jadi tangannya selalu ke bawah sikunya selalu ke bawah ya saat mengambil bola atas Ini dibarengi beberapa variasi sedo ya Ada yang itu meloncat ya saat mengambil bola langkah terakhir Meloncat agar pengambilan bolanya jadi cepat Oke cukup sekian ya Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua Dan kalau sudah melakukan beberapa kali ya Berapa dalam satu minggu atau dua minggu Nanti akan mudah memukul dengan sikunya berada di atas Jadi pokulanya akan lebih bagus dan lebih tajam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh